Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua malam hari ini via Zoom ya. Jadi, seperti undangan dari rekan yang mengundang Anda, malam ini saya hanya mau sharing mengenai satu peluang berwira usaha secara online yang mungkin cocok, mungkin juga tidak cocok. Tugas saya hanya menjelaskan idenya saja untuk saat sekarang ini. Jadi, kita akan bicara mengenai usaha yang bergerak di bidang distribusi. Jadi, kalau teman-teman lihat, kalau kita bicara usaha distribusi, waduh, banyak banget detail-detail yang mesti dipikirkan. Dari pabriknya, dari shippingnya, dari paymentnya, wah banyak banget. Nah, ada satu hal yang menarik sekali di era online ini. Jadi, dulu Anda dan saya kebanyakan hanya sebagai pemakai saja. Jadi, kita beli produk di warung, di toko, di supermarket, dan kita nggak bisa melakukan apa-apa di luar itu. Tapi, sejak teknologi maju sekali, kita bisa ikut terlibat di dalam usaha distribusi online. Bahkan melalui gadget kita, kita bisa membangun satu usaha. Jadi, kita juga sama-sama merasakan bagaimana teknologi merubah banyak sekali dari cara hidup kita, cara kita bekerja, cara kita berbisnis, anak-anak sekolah juga berubah banyak sejak teknologi seperti sekarang, dan khususnya sejak pandemik. Nah, banyak usaha-usaha yang saat ini mengalami tekanan yang luar biasa. Dari tahun 2020, bulan Maret sampai sekarang, banyak yang akhirnya sudah tutup, bangkrut, bahkan ada beberapa yang masih bertahan. Tapi, usaha kita adalah salah satu bisnis lain yang meningkat. Karena usaha kita ada hubungan dengan kesehatan, dengan teknologi, dengan kesehatan pribadi, dengan retail. Jadi, ini pas banget ya. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca artikelnya dari Liputan 6 ini. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, mungkin ada baiknya saya bertanya dulu kepada teman-teman sekalian, apa sih yang Anda inginkan 1, 2, 5, 10 tahun ke depan? Pasti semua dari kita punya prioritas yang sedang kita ingin capai ya. Mungkin beda-beda saja satu dengan yang lain. Ada yang sifatnya materi, ada yang sedang mengejar hal-hal yang sifatnya sudah non-materi. Tapi, secara umum, banyak orang ingin punya usaha sendiri, banyak orang ingin melunasi hutang, ingin punya tabungan yang banyak, ingin bantu orang, ingin beribadah, ingin traveling, ingin memberikan sekolah yang terbaik buat anak-anak, punya rumah dan mobil, dan masih banyak lagi. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi prioritas utama Anda saat ini, tapi semoga dari penjelasan saya malam hari ini, bisa memberikan satu alternatif, tentang apa yang Anda bisa lakukan buat ke depan. Nah, kita bicara distribusi secara singkat, sejak teknologi begitu majunya, kita mengenal ada beberapa macam cara melakukan usaha distribusi. Nah, kita lihat dari yang model ketiga, yang warna hijau, ini disebut dengan konsep C to C, customer to customer. Jadi, ternyata kita selain menjadi konsumen, kita juga bisa menjadi pebisnis. Kalau konsep C to C, kita jualan lewat WhatsApp group misalnya, atau lewat Facebook, Instagram. Kalau kita mau lebih luas cakupannya, kita masuk ke marketplace. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Nah, itu model yang ketiga, yang warna hijau. Nah, ada lagi model kedua, yang disebut B to C, business to consumer. Jadi, kalau di sini, bukan lagi perorangan yang terjun, tapi sudah perusahaan, seperti perusahaan jarum, dengan online shopnya, yang namanya beli-beli.com, lalu ada Traveloka, ada Amazon, Hypermart, ini model kedua, yang butuh modal sangat-sangat besar, dan nggak semua orang bisa ambil bagian dalam model kedua. Nah, model ke satu, ini yang sangat menarik, dan ingin kami jelaskan lebih jauh, konsep yang namanya P to C, produsen to consumer. Jadi, seperti Apple, Garuda, Eresia, mereka sudah melakukan hal ini, jadi bagaimana konsumen bisa langsung akses ke produsen, ke pabriknya. Nah, kita coba lihat lebih detail ya. Saya coba bandingkan dua konsep yang paling sering orang lakukan, yaitu P to C dengan C to C. Nah, kalau dengan konsep P to C, ini menarik sekali, karena untuk produk, stok, gudang, toko, untuk delivery, untuk modal, pegawai, untuk resiko, semua sudah dihandle oleh partner kita, yaitu dari pabrik atau produsen. Nah, kalau C to C, ini repot, karena apa-apa harus dikerjakan sendiri. Maklum, ya, karena kan memang bisnis perorangan, menjual lewat marketplace, lewat Instagram, dan lain-lain. Nah, secara omset juga usaha kita, kalau konsep P to C, nggak ada batasnya. Karena sekali lagi, ada peranan dari partner perusahaan global. Tapi kalau C to C, ini sangat terbatas, tergantung modalnya kita, dan kita nggak punya kendali banyak nih. Jadi semuanya tergantung dari kita. Nah, dalam hal training atau mentor, dalam konsep P to C, sudah tersedia pelatihan-pelatihan yang luar biasa, kalau di C to C belum ada. Jadi, ini yang membuat saya pribadi, masih bersyukur sekali, bisa mengenal satu konsep dalam usaha distribusi P to C, produsen to konsumen. Jadi secara umum, teman-teman sudah tahu ya, kalau secara konvensional, ini gambarnya. Jadi ada pabrik, lempar produk ke distributor, dari distributor lempar produk ke toko, dari toko baru ke konsumen. Nah, jadi modal dari pabrik 400 rupiah, karena distributor dan toko ambil untung, mungkin masing-masing market mengambil 30%, konsumen membeli dengan harga 100 rupiah. Nah, ini jalur distribusi konvensional. Nah, sekarang ada satu ide yang sangat luar biasa. Jadi perusahaan meniadakan grosir dan retail digantikan dengan Anda. Jadi saya misalnya sebagai konsumen, saya juga ditawarkan, mau nggak menggantikan fungsi distributor dan toko. Jadi saya sebagai konsumen, ya, tapi juga sebagai si pengusahanya. Jadi sebagai imbalannya, kita ditawarkan dapat 60%-nya ini. Oke? Nah, produknya sekarang apa yang dijual? Produknya banyak sekali. Produk yang dibutuhkan oleh setiap keluarga. Ya, untuk shampoo, pasta gigi, sikat gigi, deodoran, sabun mandi, sabun cuci piring, vitamin, kosmetik, deterjen, penyaring air. Jadi produk yang digunakan di rumah tangga setiap orang. Seperti itu. Jadi produk yang memang orang butuhkan, istilahnya. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi kita diajak oleh partner ini untuk satu aja, kita diajak membangun customer base. Karena sisanya sudah dihandle oleh perusahaan atau pabrik. Ya, buat delivery, buat tokonya, online, dan lainnya sudah beres. Kita hanya satu ini. Nah, kalau bicara customer base, sebenarnya semua bisnis juga fokus sekali ingin punya customer base yang besar. Seperti perbankan, mereka juga fokus sekali ingin punya customer base yang besar. Nah, hanya namanya beda. Untuk mereka disebutannya nasabah. Anggap sebuah bank yang memiliki 20 juta nasabah, kalau tiap nasabah kena biaya admin 10 ribu aja, ini sudah pemasukan buat bank itu 200 miliar. Wow, ya luar biasa. Provider handphone juga fokus ingin punya customer base yang besar. Ya, sebutannya adalah pengguna. Kalau ada 100 juta pengguna, tiap orang beli pulsa atau apapun juga 10 ribu misalnya kuota, ini sudah 1 triliun omset buat si Provider handphone. Jadi, yang membuat hebat bukan hanya nilai 10 ribunya, tapi jumlah customer base-nya mereka ini yang begitu banyak, jadi sangat powerful. Nah, di usaha kita, satu hal ini yang kita juga kembangkan, teman-teman. Anda dan saya, kita diajak untuk membangun customer base yang besar. Caranya simple, hanya tiga. Pertama, dimulai dengan kita mengalihkan belanja bulanan. Jadi, kalau yang biasa kita beli odol, beli shampoo, beli vitamin dari toko atau apotek di sekitar rumah kita, sekarang jangan lagi. Sekarang kita beli dari usaha milik kita sendiri. kan kita bosnya, kita pengusaha. Jadi, pakai produknya dulu. Anggap dalam satu bulan pemakaian kita 750 ribu rupiah per bulan. Ini hanya asumsi, bukan target ya. Nah, yang kedua, kita mulai melakukan yang namanya sharing. Nah, di zaman sekarang ini kan apa-apa kita sharing. Makan makanan enak, kita share ke teman-teman. Kita nonton film bagus, kita share ke teman-teman. Nah, sama. Kita misalnya punya 100 teman, contohnya ya, 100 teman kita ceritakan mengenai ide usaha ini, ternyata yang tertarik hanya seperlimanya, hanya 20 orang. Lalu 20 orang ini melakukan hal yang sama, dia share lagi ke teman-temannya, 100 temannya, anggap hanya ada 10 yang tertarik. Nah, kalau ada 20 dikali 10, sudah ada 200 rumah tangga. Kalau ada 200 rumah, tiap rumah memakai sedikit, sebesar 750 ribu rupiah per bulan, omsetnya sekarang ada 150 juta rupiah. Nah, dari 150 juta ini, Anda akan mendapatkan sekitar 10 persennya yang menjadi potensi penghasilan per bulan Anda, yaitu 15 juta per bulan. Nah, ini butuh waktu sekitar 6 sampai 12 bulan untuk mempersiapkan 200 rumah tangganya. Nah, kalau ini terus berkembang, menjadi ada 600 rumah tangga, ada omset 450 juta, kita dapat penghasilan 45 juta per bulan. Kalau makin berkembang lagi di seluruh Nusantara, ada 1.200 rumah tangga yang memakai sedikit, memakai 750 ribu, sudah ada omset 900 juta, kita mendapatkan penghasilan per bulannya 90 juta per bulan. Nah, ini butuh waktu 2 sampai 5 tahun untuk memiliki customer base sekitar 1.200 rumah tangga. Dan ini bukan batasnya, masih bisa makin besar terus. Nah, sedikit mengenai penghasilan, teman-teman, ada 2 jenis penghasilan ya. Pertama yang namanya active income, yaitu penghasilan yang kita dapat selama kita masih aktif bekerja atau aktif berbisnis. Nah, untuk penghasilan jenis ini, masalah utamanya adalah kalau nanti nggak bisa kerja lagi, atau bisnisnya stop, uangnya juga stop. Nah, kalau penghasilan yang tipe satunya lagi yang namanya passive income, yaitu kita bekerja juga, kita membangun usaha, tapi tujuannya untuk kita bangun aset. Nanti aset ini akan menghasilkan uang. Kelebihan dari kalau kita fokus dengan passive income adalah suatu hari nanti kalau teman-teman nggak bekerja lagi atau bisnis sudah nggak aktif, nah, kita nggak khawatir karena aset ini terus menghasilkan uang buat kita. Nah, contohnya apa nih yang namanya aset? Contohnya teman-teman bekerja, bangun usaha, punya tabungan 3 miliar di deposito. Ini bunganya 15 juta per bulan. Jadi, kalau saat itu kita sudah nggak bekerja lagi, nggak apa-apa. Aset karena sudah punya 3 miliar. Atau kita punya kos-kosan, ada 10 kamar kos, setiap kamar 2 juta, ini pun bersihnya nanti 15 juta per bulan. Jadi, ini namanya aset. Sesuatu yang kita miliki yang bisa terus menghasilkan uang. Walaupun Anda dan saya sudah tidak bekerja lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa ya cara kita untuk membangun aset yang lebih mungkin, yang bisa menghasilkan 15 juta per bulan. Ngomong-ngomong, kalau kita menabung untuk punya deposito, kalau nabung sebulan 1 juta, setahun 12 juta. 10 tahun dari sekarang, tabungan kita baru 120 juta. Nah, bagaimana kalau kita nabungnya 10 juta sebulan? Setahun 120 juta. 10 tahun kemudian, 1,2 miliar. ternyata untuk punya tabungan 3M itu tidak main-main. Sulit sekali. Makanya banyak orang bingung, gimana ya, apa cara yang terbaik buat saya membangun aset. Makanya, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, kita diajak membangun aset bukan deposito, bukan properti, tapi membangun customer base, membangun jaringan distribusi. Ada 200 rumah tangga, ini bisa menghasilkan 15 juta per bulan. Kalau 600 rumah tangga, ini yang 45 juta, yang 1.200 rumah tangga, ini yang 90 juta per bulan. Jadi, Anda diajak untuk bekerjasama membangun aset customer base, jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai potensi penghasilannya, kita lihat dari 15, 45, ke 90 juta, tapi tenggang waktunya ini yang sangat menarik. Dalam waktu, kalau kita bicara 15 juta per bulan, berapa lama waktu yang dibutuhkan buat kita punya 3 miliar? Waduh, itu nggak ketahuan ya. Tapi kalau di usaha ini, 6 sampai 12 bulan untuk kita membangun aset, ada 200 rumah tangga pemakai produk. Nah, jadi, ini konsekuensi logisnya yang kita perlu lihat bahwa udah saatnya kita perlu punya usaha sendiri yang sifatnya adalah aset. Yang bisa terus menghasilkan uang suatu hari nanti kalau kita nggak bisa bekerja atau aktif lagi. Nah, ini bentuk kolaborasinya teman-teman. Jadi, ada 4 kolaborasi, yaitu pertama perusahaan MW sebagai partner yang menyediakan produk untuk sistem delivery, semuanya sudah disiapkan. Lalu, ada Network 21 sebagai penyedia sistem support sebagai sekolah bisnis. Lalu, ada Anda dan ada pelatih, ada coach, ada mentor. Nah, kalau kita lihat secara singkat satu persatu, kalau MW ini sudah sangat terkenal karena sudah 61 tahun umurnya didirikan pada tahun 1959. Nah, di Indonesia mulanya tahun 1992, jadi sudah 29 tahun saat ini. Ada di 100 negara, jadi kalau teman-teman punya teman di Rusia, punya adik di Cina, punya saudara di Amerika, Anda bisa membangun bisnis antar negara. Ada di 100 negara dengan jumlah pegawai lebih dari 19 ribu dan ini adalah partner yang tidak main-main. Jadi, kalau di dunia, dia nomor 35 untuk di Forbes, largest private company, lebih hebat omsetnya daripada Levi's, New Balance, Uber. Jadi, ini adalah partner kita yang sangat luar biasa. Nah, Nutrilite adalah salah satu produk yang dijual di dalam bisnis MW. Sebenarnya, Nutrilite sudah ada sejak 86 tahun yang lalu, karena sudah ada dari tahun 1934, ini adalah produk untuk food supplement organik, jadi untuk melengkapi kebutuhan kita akan nutrisi harian, karena banyak orang yang makannya cukup, penyang, tapi secara nutrisi, mereka kurang setiap harinya, sehingga menyebabkan ada penyakit-penyakit kronis di beberapa waktu kemudian, yang sifatnya memang jangka panjang ya. Nah, jadi Nutrilite ini asal jelas, jadi dia organik, dia punya ladangnya sendiri, dia punya pabrik pengolahan sendiri, dari tahun 1934 dia mulai sampai sekarang, jadi benar-benar luar biasa. Dan dia sudah punya sertifikat organik, jadi nggak ada kandungan kimia sama sekali dalam produk-produk food supplement ini, dan juga ada sertifikat halal. Secara internasional sudah ada sertifikatnya dari Ivanka, untuk di Indonesia juga sudah ada dari MUI. Nah, ini contohnya secara singkat, salah satu produk yang kita jual yang sangat laris di Indonesia, yang namanya Salmon Omega 3. Ini buat menjaga kecerdasan otak, jaga kesihatan mata, untuk penyerapan vitamin, jadi untuk membantu supaya darah kita juga tidak kental, pembuluh darah nggak kotor, jadi ini produknya, jadi kalau kita konsumsi satu soft gel per hari, itu nggak sampai 5.000 rupiah. Nah, ini kita dapat dari 4 jenis ikan, ini ikan perairan laut dalam, ikan liar dari perairan Norwegia, jadi kasiat Omega 3-nya bagus sekali. Jadi, ini contohnya, memperbaiki sirkulasi darah, jadi, buat anak-anak kecil, 0-12 tahun, pembuluh darahnya masih bersih, belum ada penyumbatan, tapi sudah umur 12-30 sudah mulai ada tuh, makanannya sudah macam-macam yang nggak sehat. Kemudian, di atas 30 tahun, makin ada penyumbatan, dan akhirnya, ini bahayanya. Jadi, banyak orang terkena stroke, banyak orang terkena serangan jantung, karena pembuluh darahnya ada penyumbatan, dan di saat yang bersamaan juga, mungkin, darahnya tidak encer lagi, darahnya kental. Makanya, nggak heran, yang kena stroke sekarang, bukan hanya orang-orang lanjut usia ya, umur belasan tahun, umur 20 tahun pun, bisa kena stroke. Karena pola makan yang sangat tidak baik, dan gaya hidup yang juga kurang sehat. Nah, ini salah satu produk yang kita jual, yang kita distribusi ke seluruh Indonesia. Nah, saya nggak bahas mengenai ini detail, karena ada sesi lain mengenai health talk, yang membahas mengenai kesehatan seperti ini. Nah, ini contohnya, kita pernah bandingkan produk merek lain dari Amerika juga, sama produk Nutrilite. Kita gunakan omega-3, lalu kita gunakan sterofoam. Lalu kita teteskan di dua sterofoam ini. Yang sebelah kanan itu merek X langsung hancur dalam waktu hanya 8 menit. Nah, yang sebelah kiri, Nutrilite, itu tidak ada reaksi apa-apa. Apa artinya? Nah, sterofoam ini, teman-teman, adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia, yang nggak bisa rusak oleh alam. Hanya bisa rusak oleh bahan kimia. Itulah namanya sterofoam. Nah, kalau kita lihat setelah 15 menit, produk sterofoam ini sudah hancur menjadi air. Berarti banyak sekali kandungan kimia di dalam produk ini. Padahal Nutrilite memfokuskan untuk produk yang organik, nggak ada bahan kimia sama sekali. Harus dari ikannya langsung, atau harus dari tumbuhannya. Nah, itu kita bisa lihat dari demo ini. Jadi, serem banget kalau kita setiap hari mengkonsumsi produk-produk yang mengandung kimia. Nah, ini dari Fjord, Norwegia, ikan liar, salmon, ini yang kita konsumsi. Oke, selain itu ada artisteri buat produk perawatan kulit, wajah, produk untuk kecantikan, ini lima besar dunia, dipakai di Busan International Film Festival, di Miss Universe, dan banyak acara-acara yang luar biasa. ya, jadi ini benar-benar brand dunia, lalu ada produk penyaring udara, buat di kamar tidur, maupun di mobil, ini bisa menyaring virus dan bakteri, karena ukuran HEPA filternya jauh lebih kecil daripada virus. Jadi, bisa menyaring virus dan membunuh mereka. Lalu juga ada penyaring air minum, ini untuk kesehatan kita, kita butuh banyak minum air mineral setiap harinya. Jadi, luar biasa ya, ini penyaring air, penyaring udara yang semua orang juga pasti butuhkan. Siapa sih yang nggak minum, siapa sih yang nggak bernafas, semua orang pasti melakukan itu juga. Nah, selain itu, ada produk perawatan dapur, perawatan pakaian, produk perawatan wajah, untuk tubuh, dan masih banyak lagi. Dan semua produk yang dijual, itu memiliki beberapa ciri khas yang sama. Pertama, kualitasnya tinggi, lalu ramah lingkungan, dan ada jaminan kepuasan 100 hari uang kembali kalau ada yang tidak cocok dengan produknya. Dan semua produknya konsentratnya sangat tinggi, jadi sangat hemat dan sangat ekonomis. Nah, ini ada 21 produk favorit yang untuk di Indonesia, rata-rata ada produk vitamin, nutri-light, dan produk untuk perawatan diri, ya odol, sabun mandi, dan lain-lain. Nah, produk ini bisa didapat secara online maupun offline. kalau secara offline ada di beberapa kota besar seperti di Denpasar, Jakarta, Surabaya, Medan, dan masih banyak kota lainnya. Tapi secara online enaknya produk kita bisa dikirimkan ke seluruh kota di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke dengan harga yang sama. Kalau dulu orang banyak taunya kalau di Jakarta harga 100 ribu, di Papua harga sudah menjadi berkali-kali lipat karena jauh dari ibu kota. tetapi dengan MW produk ini semua sama. Produk odolnya di Jakarta, sama di Aceh, sama di Papua, semua harganya sama. Dan ada free delivery juga ke semua kota di Indonesia untuk pembelian minimal 750 ribu rupiah. Nah, nanti ada informasi lebih detail di Instagram, Facebook, di Youtube mengenai MW. Nah, satu lagi adalah partner kita namanya Network 21. ini adalah sekolah bisnisnya. Jadi, ini pendirinya Jim dan Nancy Donen. Mereka menjelaskan bahwa ada beberapa cara buat membangun bisnis MW. Ada dengan cara direct selling, jualan door-to-door, jualan yang banyak. Kalau satu orang jual seribu, wah, ada seribu produk yang terjual. Tapi masalah utamanya kalau satu orang ini sakit atau meninggal dunia, 0 x seribu juga 0. Jadi, ini bukan sebuah aset. Ini hanya penjualan biasa. Atau konsep multi-level marketing, 10 jual seratus. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah network, customer base. Jadi, konsep seribu kali satu. Ada seribu orang pakai sedikit saja. Ada seribu orang memakai satu salmon omega-3, sudah ada seribu botol omega-3 terjual. Jadi, dahsyat sekali kalau ada customer base yang betah. Seperti itu. Oke? Nah, ini Network 21 yang sangat luar biasa memberikan pelatihan, training, edukasi, bagaimana caranya untuk kita berhasil. Ini ada aplikasinya juga saat ini ya. Aplikasi N21 Mobile. Jadi, Anda bisa mendengarkan pelajaran-pelajaran, teknik, motivasi, informasi produk, melalui handphone Anda masing-masing. Jadi, ini sangat memudahkan. Nah, berikut ini enam caranya bagaimana kalau kita ingin berhasil di usaha ini. Sederhana. Pertama, kita perlu punya cita-cita yang jelas dulu atau alasan yang jelas. Kenapa ya saya mau bangun usaha ini? Mungkin ada yang mau bebas uang, bebas waktu. Ada yang mau sekolahin anak ke sekolah yang bagus. Ada yang mau beresin hutang. Atau ada yang mau membahagiakan orang tua. Jadi, apapun itu, ini penting sekali. Penting pertama karena di usaha ini modalnya sangat-sangat kecil. Lalu yang kedua, karena di usaha ini nggak ada bosnya. Yang menjadi bos adalah kita sendiri. jadi nggak ada target-targetan istilahnya. Dan modalnya pun hanya sekitar 200-300 ribu rupiah. Kita bisa mulai dengan serius. Yang kedua, kita buat daftar nama 100-200 orang yang kita kenal. Jangan pilih-pilih. Lalu kita buat janji. Buat janji bertemu di Zoom meeting seperti ini. Dan enak ya. Jadi dari berbagai kota di Indonesia kita bisa janjian. Kita bisa lanjut ke presentasi. Kita sharing ide usahanya. seperti malam hari ini. Dari sharing ide ini akan ada tiga jawaban. Ada yang menjadi pengusaha. Yaitu orang-orang yang memutuskan mau aktif bangun usaha ini karena ada impian yang dia mau kejar. Ada kehidupan yang dia ingin rubah. Seperti itu. Menjadi pengusaha modalnya tadi ya antara 200-300 ribu rupiah. Kalau smart shopper adalah mereka yang memutuskan bergabung hanya buat beli produknya lebih murah. Karena kalau jadi member dengan bayar 100 ribu rupiah dia bisa beli produk lebih murah 30%. Kalau dia jual-jual untung juga 30%. Nah kalau pelanggan adalah mereka yang memutuskan mau beli-beli produk aja dengan harga normal. Jadi bukan harga diskon. Yang kelima kita pakai produknya jadi kita lebih percaya diri kita lebih yakin kita bisa cerita mengenai betapa bagusnya omega 3 untuk kesehatan kolesterol kita untuk kesehatan darah dan sebagainya. Dan yang keren namanya adalah alat bantu. Kita perlu belajar dari alat-alat ini melalui aplikasi N21 Mobile dan kita bisa gunakan. Jadi kita bisa kirim ke teman-teman di Pakan Baru audionya atau videonya ke teman di Kalimantan bisa kemana saja. Karena alat ini memang sangat hebat ya. Kita punya kalau zaman dulu adanya CD kalau CD ini kita mesti kirim via Tiki via PostKilat tapi sekarang dengan N21 Mobile kita cukup dari handphone kita kita bisa kirim link audio atau link video kemana saja. Kita juga punya buku-buku buku pengembangan diri buku tentang sukses tentang disiplin untuk time management dan lain-lain dan kita juga punya pertemuan. Ini contohnya buat link ya jadi kita tinggal kirim link audio atau link video ke banyak teman-teman seperti ini. Orang tinggal klik link yang warna biru dia langsung bisa dengar pelajaran-pelajaran informasi atau motivasi dari pembicara-pembicara yang luar biasa. Dan kita memiliki ada 1.200 judul audio. Jadi pasti jadinya kita kalau sering dengarkan audio lama-lama jadi pinter. Nah ini pertemuannya saat ini semua pertemuan kita adakan online ada yang lewat Zoom ada yang lewat aplikasi N21 Mobile Nah untuk ini Zoom P2C Business Preview diadakan setiap selasa malam pukul 19.30 WIB. Nah kalau ini juga ya kita juga punya NBT buat pelatihan menjelaskan 6 langkah lebih detail. Nah untuk seminar ini adalah salah satu seminar yang kita tunggu-tunggu ini bagus sekali namanya N21 Connect jadi hari Minggu 7 Februari pukul 1 siang ini temanya luar biasa namanya mindset pengusaha pembicaranya ada dua Pak Teguh dan Ibu Maria dari Jakarta dan Pak Nengah dan Ibu Dayu dari Surabaya jadi dua pasang ini akan bercerita akan sharing bagaimana mereka berjuang di usaha ini jatuh bangunnya bagaimana mereka bisa berhasil Pak Teguh backgroundnya memang seorang bisnismen Ibu Maria mantan sekretaris kalau Pak Nengah dan Ibu Dayu mereka konsultan dan full time di usaha ini jadi kita bisa dengarkan bagaimana cara mereka dengan paru waktu kok bisa berhasil membangun usaha ini seperti itu dan kita juga ada seminar leadership untuk membantu kita ditingkatkan kemampuan yang memimpin karena di usaha ini kita bukan menjadi manager atau direktur tapi menjadi seorang leader yang melayani juga nah ini juga ada leaders club conference nah jadi teman-teman saya akan akhiri keputusannya ada di tangan Anda apakah Anda mau jadi pelanggan saja boleh Anda kalau butuh omega 3 kita bisa kirimkan memang harganya jadi harga normal ya kalau hanya jadi pelanggan tapi gak apa-apa produk memang bagus dan bergaransi 100 hari nah kalau jadi smart shopper dengan join bayar 100 ribu rupiah bisa beli produk dengan harga diskon diskonnya 30% nah bisa ada income sedikit kalau kita jual atau belinya dalam jumlah yang cukup banyak nah sebagai pengusaha ini yang yang kami sangat anjurkan karena kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar dan sifatnya passive income modalnya berapa ya 100 ribu buat join plus APB anggaplah total 300an ribu bayangkan teman-teman di zaman seperti ini memulai usaha dengan modal hanya beberapa ratus ribu kan luar biasa memang tapi pentingnya kita punya impian yang jelas jadi kita bisa lebih serius membangun usaha ini oke saya rasa itu saja teman-teman sekalian kita akan buka sesi tanya-jawab setelah ini selamat menikmati selamat menikmati